Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini Namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodiak Scorpio di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari beruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja ini yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan Akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman Scorpio di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada King of Wands Ataupun Raja Tongkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini Yang dimana teman-teman Pada hari ini Hari Kamis Tanggal 2 November tahun 2023 ini Hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan Kartu ini memiliki sebuah arti Memiliki sebuah lambang kematangan Kedewasaan di dalam bertindak Dan penuh harapan teman-teman Kartu ini ya bisa saya katakan Memiliki sebuah arti energi yang sangat positif teman-teman Karena Saat ini saya melihat Kamu sedang berusaha Untuk bangkit Berusaha untuk memulai segala sesuatunya Dari awal teman-teman Dan saja pada fase ini Kamu pernah merasakan Adanya hal-hal yang memang kurang begitu lancar Ada hal-hal yang kurang begitu baik Yang pernah terjadi di dalam kehidupan Kamu teman-teman Mungkin di dalam kondisi usaha dan bisnis Kamu yang selama ini tidak berkembang Ataupun Kamu mengalami adanya sebuah kebangkrutan Kebangkrutan teman-teman Sehingga Di sini kamu ingin memulai kembali nih Sebuah usaha-usaha yang lain Dan Dengan sebuah keyakinan Semangat Yang kamu miliki kali ini teman-teman Saya rasa ini adalah salah satu modal yang cukup baik lah Agar kamu Untuk mencapai sebuah kesuksesan Dan keberhasilan Kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada Two of Pentacles Ataupun dua koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini teman-teman Nah Hadirnya kartu kedua ini Ini melambangkan tentang sebuah keseimbangan teman-teman Dan sebuah sikap yang dimana Kamu akan dapat mampu Melewati mengatasi segala hal-hal yang Tidak baik Ataupun sebuah masalah-masalah yang akan terjadi teman-teman Dan ya pada akhirnya Kartu ini benar-benar akan mengantarkan kamu Untuk sepenuhnya teman-teman Untuk berhasil Di dalam segala hal Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Di sini ada Fake of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini teman-teman Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman Scorpio Di minggu pertama Bulan November tahun 2023 ini Yang dimana Kartu ketiga ini Melambangkan tentang sebuah berita baik Sebuah Antusias Dan sebuah kreativitas Yang tanpa batas teman-teman Artinya apa Ya saya melihat Kamu memiliki sebuah potensi Kamu memiliki sebuah bakat-bakat yang Dapat kamu pergunakan teman-teman Untuk memaksimalkan Penghasilan kamu Untuk memaksimalkan Pendapatan kamu teman-teman Artinya apa Ya tidak hanya dari sebuah pekerjaan Kamu akan mendapatkan sebuah rezeki teman-teman Akan tetapi Ya dengan sebuah keahlian-keahlian yang kamu miliki Saya melihat bahwa Kamu akan bisa Merasakan adanya uang-uang dan uang Yang akan terus menegati kamu teman-teman Maka saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Scorpio Tentang kondisi peruntungan kamu Di minggu pertama bulan November tahun 2023 ini teman-teman Sangat positif Yang dimana Secara garis besar Kamu akan mendapatkan Sebuah kelancaran-kelancaran Dan sebuah kabar baik Yang tak terduga teman-teman Maka untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Scorpio Kamu harus bersyukur Dan kamu harus gerak Energi yang sangat positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di poin berikutnya Kita akan melihat kondisi Kehidupan finansial ekonomi Teman-teman Scorpio di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Nine of swords Ataupun sembilan pedang Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Scorpio Yang di mana teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Ya bisa saya katakan Kartu ini memiliki Sebuah lambang kecemasan Ketakutan Kesedihan Yang sangat mendalam Ya mungkin saja Pada fase ini Ataupun di pekan ini Banyak sekali Masalah-masalah Yang terjadi teman-teman Yang berhubungan dengan uang Mungkin saja banyak sebuah Mungkin saja Banyak kebutuhan-kebutuhan Tak terduga Ataupun sebuah Pemasukan yang tidak sesuai Teman-teman Dengan pengeluaran kamu Sehingga sebuah Ketidakstabilan lah Yang terjadi saat ini Kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada King of cups Ataupun raja cangkir Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Teman-teman Nah Hadirnya kartu kedua ini Sepertinya memberikan Sebuah Informasi Tentang kondisi Keuangan kamu Yang akan datang Teman-teman Karena Energi kartu kedua ini Sangat Bertolak belakang sekali Dengan energi Kartu yang pertama Yang dimana Di sini kamu benar-benar Dipenuhi dengan Adanya hal-hal Yang memang kurang Begitu baik Adanya sebuah Masalah-masalah Yang terjadi Teman-teman Ya mungkin saja Pada fase ini Ini adalah Sebuah ujian Yang memang Harus kamu hadapi Yang harus kamu lewati Dengan baik Teman-teman Sehingga Di saat kamu sudah Dapat melewati Segala sesuatunya Dengan baik Segala keberhasilan Kesuksesan Ini akan benar-benar Dapat kamu genggam Teman-teman Sebuah resikerasi Yang lancar lah Tentunya Itu semua harus Kamu Imbangi Teman-teman Dengan sebuah Kerja keras Kerja cerdas Ikhtiar Dan Doa yang selalu Konsisten Teman-teman Agar apa Ya agar Energi kartu kedua ini Benar-benar dapat terjadi Dan termanifestasikan Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Ketiga Di sini ada Ace of sorts Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Sebagai energi penutup Teman-teman Terkait dengan Sebuah Reseki Terkait dengan Sebuah Kondisi Finansial Ekonomi Teman-teman Scorpio Di minggu awal Bulan November Tahun 2023 Ini Saya rasa Hadirnya Kartu ketiga Ini Teman-teman Ini lebih dominan Terhadap Sebuah Keberhasilan Kesuksesan Di masa depan Teman-teman Kartu ini Sangat positif Yang dimana Tuhan Akan Mengantarkan Kamu Kedepan-kedepan Kesuksesan Dan Keberhasilan Teman-teman Sehingga Kamu akan Segera Merasakan Suatu Pase Sebuah Transisi Kehidupan Yang sangat Terbaik Sehingga Kamu dapat Terlepas Dari yang Namanya Sebuah Masalah Masalah Teman-teman Ataupun Sebuah Hutang Pihutang Kamu Maka Untuk Teman-teman Yang memiliki Jodhia Scorpio Kamu harus bersyukur Dan kamu harus Segera Klaim Energi Yang sangat Positif Ini Teman-teman Agar Benar-benar Bisa Terjadi Dan Termanifestasikan Di dalam Posisi Kedupan Kamu Kemudian Di Poin yang Terakhir Kita akan Melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Di hari ini Dan Pada kartu Yang pertama Disini Ada Seven of Wands Ataupun Tujuh Tongkat Jika Kartu Pertama Ini Saya Fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sudah Berumah Tangga Ataupun Yang Saat Ini Sudah Memiliki Pasangan Nah Untuk Teman-teman Scorpio Yang Sudah Berumah Tangga Hadirnya Kartu Pertama Ini Ya Bisa Saya Katakan Teman-teman Kartu Ini Memiliki Sebuah Tanda Bahwa Sebuah Kesuksesan Sedang Dalam Perjalanan Teman-teman Sedang Menuju Kepada Kamu Akan Tetapi Kamu Harus Menuju Ke Arah Nya Artinya Apa Teman-teman Ya Saya Melihat Bahwa Ada Sebuah Pencapaian Pencapaian Yang Akan Kamu Dapatkan Dan Rasakan Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kamu Teman-teman Mungkin Saja Terkait Dengan Sebuah Bisnis Ataupun Usaha Yang Kamu Rintis Bersama Pasangan Kamu Bersama Istri Ataupun Suami Kamu Teman-teman Yang Dimana Kamu Sudah Cukup Baik Cukup Maksimal Dan Inilah Waktunya Bagi Kamu Untuk Segera Mendapatkan Yang Namanya Sebuah Keberhasilan Dan Juga Kesuksesan Dengan Berkembangnya Bisnis Dan Usaha Teman-teman Scorpio Maka Ya Dari Hal-hal Ini Teman-teman Saya Melihat Dan Saya Merasakan Untuk Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Akan Benar-benar Dipenuhi Dengan Keberkahan Dan Keberuntungan Kemudian Untuk Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Masa-masa Sulit Dan Masa-masa Mengecewakan Teman-teman Yang Pernah Terjadi Itu Akan Segera Berganti Dengan Masa-masa Yang Akan Sangat Membahagiakan Yang Dimana Kali Ini Saya Melihat Pasangan Kamu Akan Bisa Lebih Mengerti Kamu Akan Bisa Lebih Menghargai Kamu Teman-teman Dan Akan Terus Membuat Kamu Merasakan Sebuah Kebahagiaan Kebahagiaan Teman-teman Ya Mungkin Saja Pada Pasal Tersebut Pasangan Kamu Sudah Menyesali Dengan Sebuah Kesalahan Kesalahan Yang Pernah Dia Lakukan Dan Ya Saya Rasa Ini Adalah Sebuah Pasal Transisi Kehidupan Baru Yang Akan Segera Terjadi Dan Dirasakan Oleh Teman-teman Scorpio Yang Sedang Berpacaran Kemudian Pada Kartu Yang Kedua Disini Ada Six Ops Ataupun Enam Jika Kartu Kedua Ini Saya Fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sedang Jomblo Single Mom Dan Single Dead Hadirnya Kartu Kedua Ini Teman-teman Ya Mohon Maaf Saya Melihat Ada Beberapa Masalah Masalah Dan Masalah Yang Masih Saja Membelenggu Kamu Hingga Saat Ini Yang Dimana Sebuah Masalah Masalah Ini Terjadi Ini Terkait Dengan Sebuah Kehidupan Asmara Ataupun Sebuah Kehidupan Rumah Tangga Kamu Di Masa Lalu Teman-teman Akan Tetap Yang Dimana Saya Melihat Bahwa Seseorang Yang Pernah Menjalin Sebuah Kehidupan Asmara Kamu Di Masa Lalu Teman-teman Hingga Hingga Saat Saat Ini Mereka Tidak Mau Untuk Melepaskan Kamu Teman-teman Mereka Tidak Ingin Kamu Mendapatkan Pasangan Yang Lainnya Kemanapun Kamu Pergi Dengan Siapapun Kamu Menjalin Sebuah Kehidupan Asmara Pasti Pasangan Kamu Di Masa Lalu Akan Selalu Datang Teman-teman Untuk Menghancurkannya Dan Bahkan Tidak Segan-segan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Terhadap Diri Kamu Ataupun Terhadap Seseorang Yang Mencoba Untuk Menekati Kamu Teman-teman Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Ataupun Kartu Yang Terakhir Disini Ada Seven Of Cups Ataupun Tujuh Cangkir Jika Kartu Ketiga Ini Saya Fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Yang Saat Ini Sedang PDKT Ataupun Sedang Dekat Dengan Seseorang Kartu Ketiga Ini Melambangkan Tentang Sebuah Situasi Kondisi Bahwa Saat Ini Kamu Sedang Tergoda Oleh Sebuah Ilusi Teman-teman Ataupun Sebuah Penampilan Luar Janji-janji Dan Romantisme Sebuah Kata-kata Yang Manis Teman-teman Yang Di Tawarkan Oleh Lawan Jenis Yang Mendekati Kamu Dan Saya Rasa Tidak Ada Salahnya Kamu Kamu Dekat Dengan Mereka Teman-teman Untuk Melihat Mana Lawan Jenis Yang Benar-benar Cocok Untuk Kamu Teman-teman Dan Tulus Cintanya Terhadap Diri Kamu Namun Jangan Mempermainkan Perasaan Mereka Kamu Harus Realistis Tapi Jangan Terburu-buru Untuk Memilih Sebuah Pilihan Teman-teman Pilihlah Seseorang Yang Bisa Menjadi Pendamping Hidupmu Untuk Jangka Panjang Teman-teman Artinya Apa Ya untuk Mencari Pasangan Hidup Yang Benar-benar Bisa Menerima Segala Kekurangan Dan Kelebihan Kamu Teman-teman Tentunya Kamu Harus Melakukan Sebuah Pengenalan Sebuah Proses Secara Mendalam Teman-teman Agar Tidak Terjadi Sebuah Permasalahan Permasalahan Dan Agar Kehidupan Asmara Kamu Tetap Langgeng Hingga Gedenjang Yang Lebih Serius Teman-teman Kemudian Kita Akan Melihat Angka Keberuntungan Teman-teman Scorpio Di hari ini Dan Angka Keberuntungan Kamu Hari ini Adalah Angka 7 Teman-teman Maka Saya Rasa Inilah Readingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhak Scorpio Di hari ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih